Intro Dalam rangka memeriahkan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-380 dan hari keridak pertanian ke-50 Dinas Pertanakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis menggelar 6 gemar makan ikan di 5 titik XKW Danaan yakni di Kecamatan Pamerican, Raja Desa, Lumbung, Sukamantri, dan Cikoneng Kampanye gemar ikan ini dilaksanakan dari sejak Sabtu hingga Rabu dari 4 sampai 8 Junu 2022 Menurut Kepala Disenakan Ciamis, Syarif Nur Hidayat Kampanye senam gemarikan ini ditujukan kepada kader di setiap desa Sebelumnya kampanye senam gemarikan ditujukan kepada anak-anak usia PAUD dan TK Di HKP ke-50, giliran para kader desa yang diajak senam gemarikan seraya berbagi ikan Tujuannya untuk mengedukasi kader agar berperan dalam pencegahan stunting Dikatakan Syarif, masalah stunting itu terkait dengan rendahnya konsumsi ikan sejak usia dini Di Kabupaten Ciamis, jumlah angka stunting masih di bawah Sebab tingkat konsumsi ikan masyarakat Ciamis sangat tinggi Ikan sudah menjadi menu keseharian bagi masyarakat Ciamis Hal ini didukung oleh potensi ikan yang melimpah karena luas lahan kolam memadai Dikatakan Syarif, untuk mencegah agar stunting tidak terjadi di masa akan datang Disenakan Ciamis menggalakkan kampanye gemar makan ikan Beberapa kegiatan antara lain senam gemarikan, pembagian ikan, dan memberi bantuan benih ikan Kemudian khusus di Kecamatan Sukamantri dan Cikoneng Disenakan Ciamis bekerjasama dengan RSOP Ciamis Mensosialisasikan tinjauan kesehatan dan cegah bahaya stunting lewat gemar makan ikan Selain kegiatan edukasi gemar makan ikan, kata Syarif, pihaknya juga menggelar pemeriksaan kepadatan tulang gratis Para kader desa bisa memeriksakan diri untuk melihat potensi penyakit tulang Mereka yang kurang konsumsi ikan akan berpengaruh terhadap kesehatan tulang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para wargi Tatargaluh Bersama saya sudah hadir Kepala Dinas Pertanakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis Hari ini menggelar program ada senam gemarikan dan kerjasama dengan salah satu rumah sakit di Kabupaten Ciamis Tentang pemeriksaan tulang Kita juga tadi menangkan penjelasan tentang cegah stunting Yuk kita akan bincang-bincang dengan Pak Haji Syarif Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak Haji dibalik program ini? Apa ini misinya? Alhamdulillah memang untuk hari ini dengan hari besok di Kecamatan Cekoneng Kami melaksanakan kegiatan gemar makan ikan dan juga pemeriksaan tulang Kerjasama dengan RSOP Alhamdulillah tadi pagi kita melaksanakan kegiatan gemar ikan yang dikemas dengan senam Senam gemar ikan untuk kader yang ada di desa Ceburuk ini Dan juga setelah itu dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemeriksaan tulang dengan RSOP Jadi Alhamdulillah sasaran kita bersamaan Sasarannya adalah para kader Sehingga kegiatan ini dapat disinergikan Antara dinas, petenakan, dengan RSOP Terus ini Pak sampai sejauh mana tingkat konsumsi masyarakat Ciamis terhadap ikan Pak? Memang selama ini kita dikenal dengan sudah agak banyak kita ikan di kita Namun untuk konsumsi masih sedikit sekali Oleh karena kami melakukan kegiatan sosialisasi gemar makan ikan Dan agar masyarakat suka akan makan ikan Oke Pak, pesan kepada masyarakat Pak? Intinya kepada masyarakat mari kita berpelaku hidup sehat Dengan mengkonsumsi pangan asal hewan yang haus, halal, aman, utuh dan sehat Baik wargi Tatargaluh Jangan lupa makan ikan sebanyak-banyaknya untuk mencegah stunting Dan Alhamdulillah program dinas petenakan dan perikanan luar biasa ya Kita sambut, kita dukung Mudah-mudahan Ciamis bebas dari stunting Para wargi Tatargaluh, bersama saya sudah hadir Direktur RSOP Ciamis, Dr. Inasa Ardiani Kita akan bincang-bincang ini masya Allah ya Kepeduluan RSOP dalam rangka merayakan hari jadi Kabupaten Ciamis ke-380 Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Pak Mukhlis Ibu ini dalam rangka hari jadi apa aja program RSOP? Ya dari kami ini Alhamdulillah menyambut baik Pada bulan ini adalah memang bulan di mana Kabupaten Ciamis Melakukan atau memang sedang ada hari jadi yang ke-380 Nah dari RSOP sendiri kami ada beberapa kegiatan Yang pertama adalah kegiatan yang kemarin pada saat ada PMS Cross PMS yang Bupati Kap yang kedua Nah itu kami di situ medical team Jadi tim petis yang berkolaborasi dengan panitia di acara lomba tersebut Yang berikutnya Alhamdulillah ini dengan dinas peternakan dan perikanan Ternyata juga nyambung dengan RSOP ini Ya jadi kami bisa berkolaborasi di sini untuk Mesosialisasikan kembali bahwa di sini ada gemar ikan Nah dengan adanya masyarakat nanti Ini akan mengerti bagaimana pentingnya makan ikan dan manfaat apa yang didapat dari makan ikan ini Itu akan menguatkan tulang karena salah satu kepadatan tulang salah satunya adalah kalsium dan vitamin D Dan itu banyak sekali ada di ikan dan Indonesia ini luar biasa banget kita nggak perlu jauh-jauh sampai ke luar negeri Kita kaya akan ikan baik ikan tawar maupun ikan laut dan kita juga dekat pengadaran ya Pak ya Dan pastinya harganya juga lebih murah mungkin dibanding dengan hewani Nah ini yang memang Alhamdulillah banget dengan adanya kolaborasi dengan disenakan ini Mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Ciamis ini sadar ya Pak Sadar akan pentingnya makan ikan Dan kalaupun nanti ternyata yang sudah terkena Artinya memang di usia-usia yang sudah terlanjur Tidak makan ikan atau kurang kalsium dari sumber-sumber yang lain karena bukan ikan saja ya Termasuk susu ya kami siap di RSOP Untuk penanganan lebih lanjut pada saat memang sudah terkena penyakit yang berhubungan dengan tulang Di kami ada subspesialis tulang yaitu Dr. Iman Solihin Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Khusus untuk spine Subspesialis tulang belakang Dan juga ada Dr. Aldi untuk spesialis Ortopedi dan Traumatologi Walaupun juga ada yang lain sih Pak Ada bedah umum, ada bedah saraf, ada urologi juga Ya nanti mudah-mudahan kolaborasi ini tidak berhenti disini saja ya Pak Banyak lagi mungkin kontribusi-kontribusi kita yang bisa bersama-sama Untuk membuat masyarakat Ciamis ini sehat bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat lahir batin lah Sikisnya juga harus sehat Oke wargi Tatargaloh luar biasa penjelasan Ibu Direktur ya Ini bukan yang pertama akan ada lagi kerjasama Bu ya Jadi kampanye Gemarikan ini sampai hari kiamat kita akan sosialisasi kan pentingnya makan ikan dan juga Satunya tadi Pak stunting tadi Oh iya Iya tadi kita ada dua Karena stunting kan juga penting nih Kasus-kasus stunting masih banyak Jadi mudah-mudahan dengan makan ikan nanti angka kejadian stunting ini akan menurun Ya sehingga orang Indonesia nggak pendek-pendek gitu Oke Tidak juga ada pemeriksaan Siap Ya Tadi ada pemeriksaan untuk kepadatan tulang Untuk deteksi dini apakah sudah mulai ada pemeriksaan tulang atau tidak Gratis ini tadi Iya Oke wargi Tatargaloh kita akan lihat kekompakan kepala dinas dengan Direktur Untuk mengucapkan selamat hari jadi ke 380 Silahkan Ya kami dari Dinas Pertahanan dan Perikatan Kepala Ciamis Dan kami dari Rumah Sakit Khusus Bedah RSOP Ciamis Mengucapkan selamat hari jadi kabupaten Ciamis yang ke 380 Galuh Nanjer Ciamis Tangguh Yes Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih.